Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati, rekan-rekan penyidik dari Subit Cyber, Direktur Kriminal Khusus Polda Mitru Jaya, dan teman-teman media semuanya. Selamat sore hari ini, Polda Mitru Jaya kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan oleh seorang wanita yang merupakan pabrik tibu. Kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Hotel Askor, Jakarta, yang berkelokasi di jalan Kebun Kacang Raya nomor 2, Jakarta Pusat. Ada pun dari kejahatan atau tinta pidana terkait dengan prostitusi online ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan papi figur, inisialnya CA, umur 23 tahun, di mana peran yang bersambutan adalah sebagai moda dan artis yang dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bayaran tertentu, serta menggunakan berkening bank dari sebuah bank swasta sebagai penampungan daripada transfer untuk bayaran atas jasa untuk produsi online jahat. Kemudian tersangka yang berikutnya adalah KK usia 24 tahun, kemudian R 25 tahun, kemudian UA 26 tahun, yang tadi kita perlihatkan di belakang. Mereka bertiga itu adalah sebagai mocikari. Di mana peran daripada mereka bertiga adalah yang menawarkan saudari CA kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan hubungan badan dengan tarik tertentu. Kemudian juga para mocikari ini melakukan penampungan transfer dana terkait dengan pembayaran awal untuk kegiatan produsi ini. Kemudian dekat-dekat, modus operandi yang digunakan para mocikari ini adalah mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Kemudian sedikit penelitian singkat yang bisa disampaikan terkait pengungkapan kasus ini adalah bahwa Polda Metro Jaya khususnya Sudit Cyber ini mendapat laporan dari masyarakat bahwa diketahui marah terjadi kegiatan prostitusi yang lain pada beberapa hotel khususnya di wilayah Jakarta. Oleh sebab itu dilakukan pendalaman sehingga berdasarkan patroli cyber kita menemukan pada waktu dan hari yang saya sempatkan di awal adanya pertemuan antara pria dan wanita yang bermisial CA di hotel Asport kemudian pada saat dilakukan penangkapan mereka ada di dalam kamar hotel dalam posisi sudah tidak mengenampakan kemudian dari kejahatan ini dalam bukti yang diamankan oleh penyidik diantaranya adalah beberapa handphone kemudian kartu ATM kemudian bukti transfer bukti penerimaan uang kemudian juga ini ada beberapa pakaian dalam yang nanti akan kita sampaikan itu barang bukti yang diamankan daripada para pelaku jadi semua handphone mereka menjadi barang bukti dan disitu juga sudah diketahui dan membuktikan musuh pidananya bahwa memang terjadi percakapan pengaturan untuk kegiatan perusahaan ini sehingga terjadi pertemuan di hotel asfal tersebut kemudian dikatakan akibat daripada tidak pidana yang dilakukan ini penyidik mempersangkakan para tersangka ini dengan pasal-pasal yang pertama pasal 27 ayat 1 jumto pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pidana 6 tahun penyihara kemudian kedua pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana paling singkat tidak tahu dan paling lama 15 tahun kemudian pasal 506 KUHP dengan pidana purungan paling lama satu tahun serta pasal 296 KUHP dengan pidana paling lama satu tahun kemudian dikatakan hasil pemeriksaan kita kepada para pelaku ataupun tersangka yang sudah kita amankan ini subit cyber sudah bisa mendapatkan data bahwa kita memiliki data pabrik tigur pabrik tigur lainnya yang masuk dalam daftar list para mucik hari ini kemudian tentunya kepada pabrik tigur pabrik tigur yang masuk dalam daftar list para mucik hari tersebut nanti akan kita lakukan komandilan dalam rangka edukasi sehingga diharapkan mereka-mereka ini yang rata-rata memang berusia masih muda tidak melakukan kegiatan prostitusi online lagi ini juga sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kodami Terjaya kegiatan ini juga adalah kegiatan yang bersifat crime prevention daripada subjek cyber Kodami Terjaya terkait dengan kegiatan prostitusi online saya rasa demikian dekat-dekat yang bisa saya sampaikan selamat menikmati